Saudara budaya huyula atau gotong royong masyarakat Gorontalu ditunjukkan warga di desa Tinello dalam pembangunan masjid. Pembangunan masjid Al-Mustakin ini dilakukan karena masjid yang ada di desa Tinello akan digusur untuk pelebaran jalan. Serta masjid yang ada sudah tidak lagi mencukupi untuk menampung jemaah ibadah. Ditambah lagi binimnya tempat parkir kendaraan bagi para jemaah yang hendak melakukan ibadah sholat di masjid tersebut. Pembangunan masjid Al-Mustakin di desa Tinello, kecamatan Tilango, kabupaten Gorontalu ditandai dengan peletakan batu pertama oleh camat Tilango Evi Eskaneu yang dihadiri oleh warga masyarakat Tinello. Pembangunan masjid Al-Mustakin ini dilakukan karena masjid yang ada di desa Tinello ini akan digusur untuk pelebaran jalan. Serta masjid yang ada sudah tidak lagi mencukupi untuk menampung jemaah ibadah. Ditambah lagi minimnya tempat parkir kendaraan bagi para jemaah yang hendak melakukan ibadah sholat di masjid tersebut. Warga masyarakat Tinello sangat antusias dan bergotong royong dengan adanya pembangunan pemindahan masjid Al-Mustakin ini. Dengan secara swadaya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan masjid yang baru ini. Camat Tilango Evi Eskaneu mengatakan bahwa pihak kecamatan Tilango sangat mengapresiasi partisipasi warga desa Tilango dan akan membantu dalam pembangunan masjid Al-Mustakin. Ya tentunya saya atas nama pemerintah kecamatan ingat terbanyak-banyak terima kasih terhadap partisipasi dari masyarakat ini yang sudah memikirkan pemindahan masjid yang tadinya di jalan raya yang susah untuk tempat parkir Alhamdulillah sudah dipikirkan oleh masyarakat yang ada di Satinilo ini pikirkan ada masyarakat yang bersedia mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid ini dan Alhamdulillah berkat kerjasama masyarakat yang ada di sini walaupun dengan swadaya Alhamdulillah bisa tercipta seperti yang kita saksikan hari ini Insya Allah akan dikeroyok bersama oleh masyarakat dan kami pemerintah kecamatan maupun kabupaten pasti akan melanjutkan Insya Allah pembangunan daripada masjid ini. Sementara itu Panitia Pembangunan Masjid Al-Mustakin mengatakan pembangunan masjid ini merupakan murni swadaya dari masyarakat Inelo sementara anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan masjid ini diperkirakan semilai 3 miliar rupiah. Kebetulan juga berdebatan dengan bulan muharam, bulan baik ya di lokasi ini kita wang. Kita juga mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat, provinsi kemampuan. Khususnya Samatan Telang Desa Tindai untuk bantuan. Anggaran yang dibutuhkan? Sekitar 3 miliar rupiah. Itu pun terbagi berapa item pekerjaan. Yang saya terkomposirkan? Alhamdulillah. Bumat. Kalau itu masih swadaya? Masih swadaya. Idris Badaru berharap ada donatur ataupun penyumbang untuk kelancaran pembangunan masjid ini. Dini Putan, Kompas TV, Korontalo.